Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA membeberkan modus dugaan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan terduga pelaku pemilik sekaligus pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Jawa Timur. Komnas PA bersama 2 dari 14 korban buka suara. Mayoritas korbannya adalah alumni SMA Selamat Pagi Indonesia. Perbuatan tak senonoh terduga pelaku dilakukan dengan cara memanggil satu persatu korban dengan berbagai macam rayuan. Bahkan korban pernah dijanjikan sebidang tanah. Ini disampaikan korban saat ditemui di kantor Komnas PA di kawasan TBC Matupang, Jakarta Selatan Selasa Pagi. Di sini saya menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya juga, saya yang bersuara, karena selama ini saya merasa bahwa saya menderita dan itu suhu beratah. terhadap diri saya sendiri, karena pengalaman itu saya sudah alami semenjak saya masih sekolah. Jadi, mulai dari tahun 2009, saya pernah mengalami perlakuan itu dari JK. Kemudian, 2010 dan 2011, pada saat saya masih sekolah, di lingkungan sekolah itu juga. Kemudian, di sana ada sebuah kaya Transformer Center, di situ saya juga pernah diajak untuk melakukan hal-hal itu kepada saya, si J.E. nya. Kemudian, bahkan sampai ke luar negeri juga. Dan saya merasa bahwa saya mengalami trauma yang sangat dalam, dan ternyata saya melihat dan benar-benar adik-adik saya juga, saya mendengar dari mereka, mereka juga mengatakan kepada saya bahwa ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Dan di sini, saya betul-betul berterima kasih yang bertanggung kepada Polga, karena waktu sejak pertama kali kami melakor, dan di situ betul-betul sangat cepat penanganannya. Dan saya juga berharap sekali, semohon bantuannya kepada Kepolriusen Republik Indonesia, Kepolriusen Republik Indonesia, untuk bisa menawal khusus untuk kasus ini, betul-betul para anak hukum, dan diadili seadil-adilnya. Untuk eksploitasi ekonomi, yakni para siswa atau korban yang notabene masih usia, anak-anak tersebut dipekerjakan di cafe milik terduga pelaku pelecehan, melebihi jam waktu kerja, hingga mengabaikan kewajiban belajar. Mereka hanya diberi gaji berupa tabungan Rp100.000 untuk siswa kelas 1 SMA, Rp200.000 siswa kelas 2 SMA, dan Rp500.000 untuk siswa kelas 3 SMA. Jika melakukan kesalahan, tak jarang mereka disiram air, bahkan dipendang.